Gimana sih cara ibu pikir yang kayak gini? Jangan dipentulkan sesuatu yang memang sejatinya, yang memang berbeda. Jangan suka menuntut bahwasannya cinta suamimu kepada ibunya itu disamakan dengan cintamu kepada suamimu itu sama kepada dirimu. Kamu baru berjumpa dengan suamimu ketika suamimu umur 25, 27, 28, 30. Tapi sebelum umur itu, maka yang merawatnya, yang berdegap jentungnya selama sembilan bulan berbarengan dengan degup jantung anaknya itu ribunya. Sudah bisa dong ada seorang wanita baru hadir pada teras kehidupan seorang laki-laki ketika laki-laki itu menikah. Lalu dia memaksa supaya sang suami mencintai dia lebih besar daripada sang suami mencintai ibunya. Lalu mengkondisikan suaminya untuk memberikan loyalitas kepada dirinya lebih besar daripada loyalitas dia kepada ibunya. Ini gimana sih? Jangan berpikir yang kayak gini. Tapi kalau seorang istri, dia tahu. Cinta suami kepada saya itu cinta kasih sayang. Cintanya dia kepada ibunya itu cinta berbakti. Cinta tak zim. Janganlah seorang suami dikondisikan seorang istri ketika istri tidak paham. Lalu suami itu kebingungan untuk membedakan. Mana yang harus saya dahulukan? Karena tidak ada yang didahulukan di antara keduanya. Jangan dibentulkan sesuatu yang memang sejatinya, yang memang berbeda. Makanya kalau ada seorang istri, kok dia merasa cemburu dengan perlakuan suami kepada ibunya? Allah akan memberikan kepadamu seorang anak yang akan sulit untuk berbakti kepadamu. Karena pasangannya tidak mengkondisikan dia berbakti kepadamu. Sebagaimana dulu kamu mengkondisikan itu kepada suamimu? Makanya pada kehidupan kita ketika kita berumah tangga, salah satu di antara hal yang harus dimengerti dengan baik oleh seorang wanita itu apa? Jangan pernah membenturkan cintanya dia kepada dirimu dengan cintanya dia kepada ibu dan bapaknya.